Pembijakan iuran tabungan perubahan rakyat atau TAPERA kepada karyawan dan pemberi pekerjaan ini berduai polebik. Dan sebetulnya protes ini muncul karena kurangnya ataupun minim dari sosialisasi dan juga memberikan penjelasan terkait dengan implementasi. Lalu apa sebetulnya TAPERA dan mengapa TAPERA ini berduai kontroversi politik? Berikut informasi selengkapnya. Kebijakan pemerintah yang akan memotong gaji pekerja untuk simpanan tabungan perubahan rakyat alias TAPERA menuai polemik. Pasalnya dalam kebijakan terbaru ini akan menambah daftar panjang potongan gaji pekerja. Aturan ini nantinya berlaku untuk seluruh pekerja, baik PNS, TNIplori, pegawai BUMN, hingga swasta. Udang-udang TAPERA sebenarnya sudah disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari 2016 dan disetujui semua fraksi di DPR. Bahkan saat itu, UU TAPERA menjadi RUU inisiatif pertama yang diusulkan DPR pada periode 2014-2019. Namun demikian dalam undang-undang tersebut ketentuan mengenai besaran simpanan TAPERA diatur dalam peraturan pemerintah. Adapun besaran IURAN TAPERA sudah ditetapkan Jokowi sejak 2020 melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Aturan ini kemudian direvisi lewat PP nomor 21 tahun 2024. Menurut PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang ditekan Jokowi pada 20 Mei 2024, simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta atau penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Presiden Jokowi mengatakan keberatan atas kebijakan ini dapat dimaklumi. Presiden berkaca dari BPJS Kesehatan yang awalnya masyarakat keberatan, namun sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BBI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dibut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan, kalau belum biasanya pro dan kontra. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hardimulyono menjelaskan bahwa uang yang dipotong bukan berarti hilang begitu saja, namun menjadi tabungan untuk dimanfaatkan memiliki atau membangun rumah. Basuki menambahkan melalui program ini, masyarakat yang terdaftar bisa menjadi bantalan ekonomi dalam usaha warga memiliki rumah. Kalau menurut saya yang dulu, TAPERA itu memang itu tabungan, bukan dipotong atau hilang. Itu tabungannya anggota, tabungannya itu untuk mendapatkan tansuan kembangun rumahnya. Dalam kebijakan ini, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP25 tahun 2020 berlaku, yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang. Kepala Staff Kepresidenan Mudoko menyatakan kebijakan ini dilatar belakangi oleh permasalahan backlog perumahan di Indonesia atau kondisi di mana ada kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Mudoko menegaskan TAPERA bukan potongan gaji, melainkan tabungan yang bisa digunakan untuk kepemilikan rumah. Sementara bagi yang sudah memiliki rumah, TAPERA bisa diambil pada masa pensiun. Jadi saya ingin tekankan TAPERA ini bukan potong gaji atau bukan iuran. TAPERA ini adalah tabungan. Yang nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana, apakah harus membangun rumah? Tadi kita diskusi di dalam, nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang pres. Komisioner BP TAPERA menjelaskan, tidak semua pekerja wajib menjadi peserta TAPERA. Hanya pekerja yang memiliki gaji di atas upah minimum yang diwajibkan mengikuti program TAPERA. Tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta TAPERA. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah minimum tidak wajib menjadi peserta TAPERA. Menurut Heru, bagi pekerja yang sudah memiliki rumah dan tabungan di atas upah minimum, tetap harus ikuti TAPERA. Tujuannya untuk bergotong royong bersama pemerintah menyediakan kunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Merupakan solusi bagi 36 juta masalah perumahan, termasuk backlog kepemilikan rumah dan rumah tak layak huni di Indonesia. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna menyampaikan, ada 9,9 juta backlog atau kebutuhan kepemilikan rumah dan 26 juta rumah tak layak huni. Heri mengatakan upaya penyelesaian permasalahan perumahan tersebut dilakukan melalui salah satunya program PUPR, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dananya bersumber dari APBN. Heri menyatakan TAPERA bisa menyelesaikan masalah backlog ditambah fasilitas FLPP, walaupun dana TAPERA saat ini masih kecil karena belum menerapkan penghutan. Nah TAPERA sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan penghutan. Nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang bersama-sama dengan dana APBN tadi, bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi. Sementara Kementerian Ketenaga Kerjaan memaklumi protes penolakan yang muncul dari kalangan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan Iuran TAPERA. Kemnaker menyebut protes muncul karena belum masifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Kemnaker mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir, karena tak akan semata-mata langsung memotong gaji atau upah dari para pekerja non-ASN, TNI, dan Polri. Terbitnya PP21 2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non-ASN, TNI, Polri. Karena nanti potongannya, mekanismenya itu akan diatur dalam Peraturan Nenteri Ketenaga Kerjaan. Kalau terkait dengan isu penolakan, ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kami pemerintah belum memperkenalkan dengan baik, belum melakukan sosialisasi masif. Jadi wajar kalau teman-teman pekerja dan pengusaha belum kenal jadi nggak sayang. Terkait sosialisasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRC menilai aturan terkait TAPERA belum disosialisasikan dengan baik. Akibatnya banyak masyarakat yang belum paham dan mendapat informasi akurat. Selain itu, APRC menilai TAPERA bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah atau backlog. Tapi bukan yang pokok atau solusi utama. Permasalahannya adalah di sosialisasi. Dan sosialisasi ini tentunya harusnya TAPERA menyampaikan. Jangan sampai masalahkan salah persepsi. Pemotongan ini sebenarnya dipotong untuk apa sih? Dan kapan dikembalikan? Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia menyoroti TAPERA yang diterapkan kepada pekerja swasta, APINDO meminta pemerintah untuk mengoptimalkan program perumahan yang sudah ada, yaitu manfaat layanan tambahan atau MLT melalui BPJS Ketenaga Kerjaan. Menurut APINDO, pekerja swasta yang mengikuti program jaminan hari tua BPJS Ketenaga Kerjaan sudah terfasilitasi dan dapat memanfaatkan pinjaman kredit pemilikan rumah, pinjaman uang muka perumahan, dan fasilitas lainnya. Sudah dari 2016, Mas. Jadi kami itu sudah ribut sebelum ini diundangkan, itu sudah ribut. Cuma mungkin waktu itu orang belum begitu perhatian ya. MLT-nya BPJS Ketenaga Kerjaan itu, Mas, itu bisa untuk pinjaman uang muka perumahan. Itu bisa, plafonnya sampai 150 juta. Bisa untuk KPR, KPR itu bisa sampai dengan 500 juta, masa pinjamnya bisa sampai 20 tahun. Lalu bisa untuk renovasi rumah, plafonnya bisa sampai dengan 200 juta. Selain sosialisasi, banyak pihak menilai agar aturan ini dikaji mendalam terutama urgensinya. Pengelolaan dana TAPERA perlu dikawal pemerintah dan publik agar tidak merugikan para peserta. Ini penting agar kasus salah investasi tidak terjadi di TAPERA yang dikelola oleh badan pengelola TAPERA. Apalagi tujuan TAPERA untuk mengatasi masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Badan pengelola TAPERA menyediakan tiga skema pembiayaan perumahan bagi peserta, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit pembangunan rumah atau KBR, dan kredit renovasi rumah atau KRR. Pertama, kredit pemilikan rumah. Fitur yang ditawarkan dalam program KPR TAPERA ialah peserta dapat menunjukkan uang muka mulai dari 0%, suku bunga tetap 5% hingga lunas, serta tenor waktu hingga 10, 15, 20, dan maksimal 30 tahun. Sementara syarat peserta adalah warga negara Indonesia berusia 20 tahun atau sudah menikah. Produk ini dikhususkan untuk peserta yang belum punya rumah atau kepemilikan rumah pertama. Selain itu, maksimal penghasilan adalah 8 juta rupiah per bulan dan 10 juta rupiah khusus untuk Papua dan Papua Barat. Kemudian ada kredit pembangunan rumah, yaitu pembiayaan pembangunan rumah pertama di atas tanah milik sendiri atau pasangan peserta TAPERA. Tidak semua peserta TAPERA dapat mengajukan dan memanfaatkan KBR. Produk pembiayaan ini dikhususkan bagi peserta TAPERA yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu memiliki penghasilan kurang dari 8 juta rupiah atau kurang dari 10 juta rupiah khusus Papua dan Papua Barat. BP TAPERA menawarkan KBR dengan sungguh bunga 5%, tenor maksimal 20 tahun, dan tanpa uang buka. Selain itu ada kredit renovasi rumah atau KRR, yaitu untuk peserta dan pasangan yang ingin memperbaiki rumah pertama. Fasilitas yang didapat peserta adalah tenor waktu hingga 10 tahun, tanpa uang buka, dan sungguh bunga 5% TAPERA hingga lunas. Selain soal sosialisasi, belakangnya muncul suara agar aturan terkait iuran TAPERA perlu ditinjau ulang. Ekonom Poltak Hotradero mengatakan program TAPERA pada dasarnya merupakan suplemen atau tambahan dari program penyediaan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, pemerintah telah memiliki anggaran untuk penyediaan rumah murah tersebut. Adanya TAPERA diharapkan dapat mempercepat implementasi dari program penyediaan rumah dari pemerintah. TAPERA itu, seperti yang tadi sebutkan, itu sebenarnya lebih pada pemenuhan perumahan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu sudah ada programnya sendiri. TAPERA itu cuma suplemen atas itu. Jadi, kalau memang suatu saat nanti mungkin TAPERA harus direvisi kembali dan mungkin dibatalkan misalnya, ya kita akan kembali seperti skema semula di mana penyediaan perumahan bagi kaum minyak mampu itu ya ternyata terlalu lambat untuk bisa ngejar target untuk pencapaian perumahan kepada masyarakat. Pernyataan pribadi ya, perlu direview, perlu direview karena memang seperti yang saya inginkan tadi ini sebenarnya bagian suplemen dari program yang sudah ada. Pemerintah membuka peluang penarikan Iuran TAPERA mundur dari tahun 2027. Penarikan Iuran TAPERA tergantung surat dari Menteri Ketenaga Kerjaan dikeluarkan. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna mengatakan, apabila surat dari Kementerian Ketenaga Kerjaan belum keluar, maka BP TAPERA tidak bisa memungut Iuran. Pemerintah pun masih akan melihat kesiapan BP TAPERA untuk mengelola dana. Sejak dibentuk saja, BP TAPERA sudah harus dihadapkan pandemi COVID-19 yang membuat pekerjaan dilakukan tidak maksimal. Dari informasi sebelumnya, pemerintah artinya pemerintah meyakini bahwa kebijakan TAPERA ini akan mengurangi backlog perubahan. Akan tetapi, seberapa banyak yang akan tercapai. Dan lalu bagaimana dengan implementasi dari TAPERA, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, jika dikelola dengan PAI Pemirsa TAPERA ini, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, ini dapat efektif. Akan tetapi, yang paling terpenting adalah terkait dengan sosialisasi. Kemudian juga pegawasan yang jelas dan juga evaluasi. Terima kasih.